Intro Saya suka banget nonton film, apalagi selama pandemi covid-19 Kita semua terpaksa harus berusaha belajar, bekerja, dan mencari hiburan di rumah Tentang film, saya punya cara sendiri untuk menikmatinya Biasanya kalau suka satu film, saya akan menontonnya lagi dan lagi Salah satu film yang saya suka adalah seri film Yipman Seri terakhir dari film ini sudah keluar sejak tahun 2019 Saya nonton pertama kali di bioskop, tapi saat ini juga sudah tersedia di Disney Plus Hotstar Yipman 4 The Final Kita tidak akan mereview alur ceritanya, tapi kita langsung pada ending cerita Dimana ketika Yipman duduk bersama temannya di Amerika Temannya bertanya apakah Yipman jadi pindah ke Amerika bersama anaknya Dan jawaban Yipman adalah Ternyata rumput tetangga tidak benar-benar hijau Mungkin kita sudah sering mendengar jangan selalu membandingkan hidup kita sama orang lain Agar kita bisa menikmati apa yang kita jalani Dan tentunya juga bisa lebih mudah untuk bersyukur Tapi pada kenyataan, praktek sebenarnya tidak semudah teorinya Saya juga masih belajar untuk melakukan hal tersebut sampai saat ini Kita sebagai programmer sering membaca di sosial media tentang gaji, fasilitas, dan kesuksesan para programmer dalam karirnya Kerja di rumah atau remote working dengan gaji dolar, bahkan gajinya ada yang dihitung per jam Bisa liburan dengan bebas sebagai freelancer Atau pasif income dengan membuat kursus online dengan penghasilan puluhan sampai ratusan juta Dan masih banyak lagi tentunya Tapi apakah dengan melangkah di jalan yang sama, hasilnya juga akan sama? Tentu saja beda Karena orangnya beda, pola pikirnya beda, dan antusiasnya juga beda Kita tidak tahu sekeras apa orang lain berusaha untuk berada pada posisi tersebut Sedangkan mungkin, kita hanya tertarik dengan penghasilannya tanpa mengukur diri kita Ketika kita berpindah langkah, mengikuti jalan orang lain yang terlihat lebih menjanjikan Kadang, jalan itu memang bisa bekerja dengan baik untuk orang lain Sama halnya dengan jalan yang kita ambil Jika orang lain yang melaluinya, belum tentu mampu seperti kita menjalaninya Biar tidak bingung, saya kasih contoh Saya mulai rutin upload setiap minggu ke youtube sejak pandemi covid-19 Jadi sudah sekitar setahun lebih Apa yang saya lakukan sebelum memulainya? Saya coba memecah kebutuhan menjadi 4 bagian Yang pertama adalah membuat video Saya sudah membuat video tutorial sejak 2017 atau 3 tahun sebelumnya Jadi seharusnya, ini tidak terlalu sulit buat saya Yang kedua adalah menjadi tutor Karena saya membuat video tutorial, walaupun sebenarnya saya tidak bekerja sebagai pengajar Tapi masalah ini terjawab di kebutuhan yang pertama Yang ketiga adalah materinya Saya mengambil topik programming Dengan kepercayaan diri datang dari pengalaman saya Saya sudah bekerja di perusahaan sebelumnya Jadi seharusnya saya tahu apa yang perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman tersebut Yang terakhir atau yang keempat adalah platform youtube sendiri Agar tidak mudah menyerah, saya harus mempelajari apa yang youtuber programming lakukan di channel youtube nya dia Dan mana saja yang bisa saya lakukan dan perlu saya pelajari untuk menjadi lebih baik Bagian yang terakhir ini adalah hal yang benar-benar baru buat saya Saya cukup memastikan bahwa bagian-bagian kebutuhan yang tadi sudah dipecahkan Saya tidak memulai semua bagiannya dari nol Harus ada bagian yang sudah saya kuasai Jadi prosesnya tidak terlalu berdarah-darah Pertanyaannya, apakah dengan cara tadi bisa berjalan dengan baik? Saya sudah coba cara tersebut pada beberapa hal baru lainnya Tidak hanya membuat channel youtube Dan jawabannya, ada yang berjalan dan ada yang tidak berjalan Bahkan idenya berhenti ketika proses memecah bagiannya juga ada Belum dijalankan sama sekali Jika kita menerima masukan, nasihat, atau tutorial dari internet dan itu menyelesaikan masalah kita Belum tentu cara tersebut bisa menyelesaikan masalah orang lain Karir juga seperti itu Sama Kadang kita sudah berada di jalan yang benar Tapi karena melihat orang lain bisa lebih cepat berhasil di jalan lain Akhirnya kita coba pindah ke jalan tersebut Ternyata prosesnya tidak seindah yang dibayangkan Bahkan, kadang kita merasakan beban yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya Andai saja kita mau berusaha sekeras itu di jalan sebelumnya Mungkin sebenarnya hasilnya juga bisa maksimal juga Jadi, apakah kita tidak perlu mencoba jalan orang lain untuk tumbuh menjadi lebih baik? Mungkin bukan itu poin yang ingin saya sampaikan Bahwa setiap pilihan yang kita sudah benar-benar tahu apa tujuannya Seharusnya juga perlu kita cari tahu resikonya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jika kamu suka video seperti ini Kamu bisa mendukungnya dengan cara like dan komen video ini Saya akan coba buat video seperti ini lagi di kesempatan yang lain Saya Irsa dari LASDE dan sampai ketemu di video berikutnya